Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar seluruh semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya pada video kali ini aneh mau unboxing nih aneh kedatangan kiriman dari Perbalingga ya Pak karya anak bangsa terkait eh Hexas ya atau terkait sistem pembuangan Hai dua tak ya motor dua tak ini dia kedatangan set dua slancer dari Mas Bahtiar ya DTX 51 Ultimate Muffler ya nih dari desa Prigia Jawa Tengah Perbalingga Jawa Tengah nih aneh kedatangan ya pada video kali ini akan aneh unboxing ya bukan unboxing sih udah di unboxing ya nih begini nih kedatangan ini jadi di pengirimannya bener-bener rapi ya packagingnya bener-bener rapi ya di untuk dalamnya nih di wrapping seperti ini ya guys tuh tebel banget nih slancernya di wrapping tebel banget sama Mas Bahtiar ya Mas Bahtiar kebetulan owner dari DTX 51 ya Nah ini ini bentuk dalemannya ya setelah ini masih di wrapping juga tuh ya masih di plastikin juga tuh ya Nah seperti ini nih ya untuk pengiriman paketnya packaging packaging paketnya dari Mas dari DTX 51 ya Nah apa isinya ini beli dua selenser dua selenser buat ninja ya yang satu carbon yang satu Almu ini isinya ada inian ya ada stiker ya ada stiker ada lem ya ada packing ya pakai buat chamber ke slancer ada baut-bautnya juga ya ada baut-baut juga ini ya Oh real men used to stroke ya asik ya ini juga sama ya stiker dan klem ya seperti itu Nah untuk packagingnya seperti ini dia di wrapping luarnya ya tebel lumayan tebel ya jadi aman kemudian dimasukin ke dalam kerdus ya Nah ini udah nih bongkar seperti ini nah nih lihat nih dapet kiriman nah nanti bakal aneh review ya terkait pesanan aneh yang karbon ini Insya Allah meng-copy DBS ya dari mulai saringannya sampai ke corongnya ya sampai ke bagian bawahnya cok door knock door nya ya eh knock door apa sih katanya Mas Batyar nih almunya bagian almu ya bagian sininya nih sambungan ke selensernya eh chambernya ya kemudian dipakain ini nah pakai nafas stainless ya supaya eh karbonnya aman nah ini bakalan review nanti ya ini video untuk unboxing aja ya begini Oke guys kita berlanjut ke reviewnya ya nanti ya pokoknya mantap nih Mas Bakhtiar ya DTX 51 Ultimate Muffler ya munggo di order ya mantap hei ketemu lagi ya guys ya dengan gue nih ya lanjutan dari video juga unboxing kemarin ya ini dia slensernya slenser DTX 51 ya yang karbon dan yang almu ini dia ya bentuknya seperti ini guys tuh rapi banget guys pengerjaannya guys kelihatan nggak nih tuh ya nih dari moncongnya dibuat blue ya dibuat blue ya dia bahannya stainless just bahan-bahan titanium ya sebagaimana kenal pot-kenal pot yang DBS karbon atau CMS karbon titanium ya dia ini stainless bahannya tapi dibuat blue ya kemudian dia berbahan selongsongnya berbahan karbon asli ya guys ini bukan kevlar eh bukan bukan printing ya tuh lihat tebelnya tuh kelihatan kan nih tuh ini karbon asli kemudian moncong yang didalamnya yang di chambernya dia pakai almu ya guys nih ini ah gue request ya gue request ini mengikuti atau mengkopi eh DBS karbon atau CMS karbon ya dari sarangannya dari dari sarangannya ya dari bahan dan panjang diameter ya diameternya 63 ya 66,3 cm eh 63 cm ya 63 cm eh salah-salah guys salah 6,3 cm kalau panjangnya ini 30 cm gitu guys ya untuk diameternya jadi gua pesan ini mengkopi DBS ya Insyaallah dibuat semirip mungkin dengan eh apa sih namanya DBS karbon ya atau CMS karbon ya di request ya di request ya nih ya dia pengerjain rapi banget guys tuh ya Insyaallah rapi dan di sambungannya ini ini ada sambungannya ya jadi ini ada sambungannya kata nggak nih tuh ya sambungannya di sini dia rata banget ya nih rata banget nih tuh nah kalau di yang merek eh DBS atau CMS ya dia riskan di sambungan ini juga letak guys nih di sini di bawah terutama di bawah sini nih karena dia yang terpengang kenap panas banget ya dari chambernya ini dia bagian sininya nih yang riskan banget letak ya nah ini kalau ini Insyaallah eh tebel banget tuh ya jadi eh dilapisin sama resin ini tebel banget gurih lah pokoknya lah ya untuk motif-motif karbonnya ini kita bisa request ya guys ya kita bisa request ada yang model begini ada yang model silang ada yang model kevlar warna merah ada yang coklat juga ya hijau atau coklat gitu togot lah seperti itu guys ya nih ya ya original made in Indonesia ya 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 DTX 51 nah ini untuk yang karbonnya ya sarangannya full ya sarangannya full dari ujung sampai ke keluar ya ya karena emang ini request ini menyerupai eh DBS atau CMS karbon ya nah kemudian yang almunya nih almunya nih guys rapi banget ya guys ya nah moncongnya juga dipersen yang set stainless ya Hai moncongnya yang stainless dia dibuat bulu juga ya nih ya Hai tuh ya ripetannya Hai ya Hai dia panjangnya juga 30 diameternya juga 6,3 cm ya Nah dan dia di las nih lasannya juga rapi guys tuh walaupun ada sedikit ya yang namanya Hai lasan almu ya Insya Allah sih kalau ini aman karena tipis banget tuh cuman kecil tapi karena dia modelnya model cokdornya ini cok apa sih namanya Oh lasan ala bahan almunya yang ini nih chamber yang sambungan cembernya ini dia lah sampai sini nih guys panjangnya nih tuh tuh kelihatan nggak tuh ya kan panjangnya sampai sini nih kalau nggak salah nih jadi ketika ini di las ya ketika ini di las jadi masih masih panjang banget gitu ya kan gila sama selongsongnya ya yang sambungan yang buat chambernya ini sama selongsongnya di las jadi masih masih panjang ya sisanya ya Nah kalau ini dia ada kelihatan nggak tuh nah modelnya seperti ini ada sarangannya itu dibuat Hai apa namanya Hai agak masuk ke dalam ya agak masuk ke dalam sekitar 4 sentian ya nih ini kalau ini ini spesial desainnya by DTX 51 original desain by DTX 51 dari model sarangannya ini ya gitu jadi aneh mau review ya untuk tes soundnya nanti insyaallah kita kita tes di mesin Ninjane ya tuh ya yang bakalan naik hari ini ya gitu Nah tuh dibandingin airtec dibandingin airtec ya panjangnya cuma 28 cm ya tuh ini 30 cm ya nih bahannya sih hampir sama dan kalau airtec dia pancernya itu ada di apa sarangannya itu ada di dalam guys dalam kesana no gelap ya ya jadi dia ada di sekitar sini nih sarangannya baru mulai nih di jempolannya nih nih disini nih ya baru ada sarangannya gitu guys kelihatan banget soalnya tadi coba ya ini keluar ya kelihatan gak sih enggak ya iya nih guys disini ya gak kelihatan kan harus pakai center emang ini 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 gua gak kelihatan juga gitu kalau airtec ya gitu guys nah ini nanti bakalan dipasangin di chamber airtec di volume ya airtec di volume yang galvanis ini untuk Ninja RR ya guys Ninja RR sama Ninja R itu beda ya oke guys beda dia bentuk perutnya kalau Ninja R itu dia agak kebawah di perutnya ya tapi kalau Ninja RR dia langsung masuk ke dalam ya gitu oke guys nanti coba kita test on ya untuk review dari ini nih oke ditunggu aja ya mantap selamat menikmati